Kenapa pengen mengelaporkan Natali? Karena bisa dilaporkan. Enggak alasannya apa gitu, karena kan Natali mengunggah video itu kan pertama kali. Ya karena memang ada calah yang untuk kita bisa laporkan, kita laporkan. Karena kan dia mengeluarkan luka yang datang kan di media sosial itu, karena dia tidak punya hak, karena dia bukan sebagai korban, dia bukan sebagai siapa-siapanya Vanu. Tidak ada balas sendam, ya kita sebagai warga Indonesia dong, nyahap juga. Tanggal berapa ya dilaporkannya? Itu nanti kita tanya lah ya, karena nanti ada lawyernya Gantan sendiri. Maksudnya beda lawyer nantinya Gantan ini untuk melaporkan? Kita tetap pakai Sunan dan Timno. Jadi nanti mereka yang akan... Tadi sempat komunikasi sih Mbak antara Natali dengan Gantan sendiri mengenai peristiwa ini Mbak. Itu nanti aja Bang Sunah yang menjelaskan, karena kita udah menyerahkan kerja ke beliau dan Timno. Nanti laporannya tetap berjalan dengan Natali? Ya, untuk Natali masih tetap berjalan ya. Karena belum adanya pencambutan laporan juga. Belum ada kesepakatan perdamaian dari pencambutan laporan. Dan kemarin kan hanya saudara Gantan dan Timno saja. Karena LP-nya pun berbeda gitu. Jadi tidak mungkin menjadi satu kesatuan. Awal-awal Minggu Januari, Minggu pertama Januari untuk laporan terhadap Natali sendiri? Enggak, sebelum. Sebelum? Tanggal berapa Bang? Kapasiannya? Kapasian sekitar Desember ya. Desember tanggal? 9 Desember. Ya, 9 Desember ya. 9 Desember ya? Melaporkan Natali ya? Ya. Berarti pasal berapa? Pasalnya itu klien ITE ya? 27 ayat 3 ya? 27 ayat 3 ya? Enak-enak ITE 19 tahun 2016. Nah alasannya sendiri Gantan melaporkan apa Bang? Selain celah? Ya, memang ada celah hukum yang merugikan klien saya. Ya, kita memanfaatkan itu. Tapi sangat berbeda dengan dari saudara Fano. LP-nya pun berbeda, jadi tidak bisa satu kesatuan, keseluruhan, perdamaian untuk semua gitu. Tapi bukankah itu saat itu Natali dan Fano juga masih di satu lokasi yang sama? Ya, karena fakta hukumnya juga berbeda, kita melaporkan juga dengan konten-konten yang berbeda juga antara Fano dan Natali kan berbeda ya. LP-nya juga nomornya beda, ya kalau untuk mencabut laporan ya berbeda juga gitu loh. Tapi itu kan bisa jadi barang bukti Bang, waktu itu barang bukti istilahnya kekerasan dari yang dilakukan sama Fano terhadap... Ya, saat itu ya saya melihat ada celah hukum ya, saat itu Natali kan bukan sebagai korban dan juga bukan sebagai kuasa hukum yang diberikan kuasa kan. Nah itu celahnya dia. Tapi kan sebagai saksi bisa dibilang seperti itu Bang. Tapi kan benar memang Gatan yang melakukan perbuatan itu, kekerasan itu terhadap... Ya tentunya menjadi laporan kan udah ada dua alat bukti yang cukup dong untuk permulaan gitu. Dan nanti Pak siap kan kalau nggak salah kan kalau pertama kali kekerasan Jemul itu gara-gara si Gatan itu mungguh udah salah satu rekan Natali sendiri atau Natali gitu Bang. Bisa jadi gimana Bang? Ya intinya saudara Natali ini kan bukan sebagai kuasa hukum dan bukan sebagai korban. Dia memviralkan segala macam ya... Ya kami melihat celah itu dan akhirnya menjadi laporan dan diterima ya... Ya sudah gitu. Berarti itu memenuhi unsur. Tapi kalau misalnya itu dilakukan gara-gara ada pelecehan seksual terhadap Natali itu gimana? Pelecehan seksual dari mana? Pelecehan seksual itu kan tidak bisa dibuktikan. Pelecehan seksual dari mana gitu. Hanya menggunakan nomor telpon gitu kan. Mana harus dibuktikan pelecehan seksualnya dari mana gitu. Bisa dikatakan sebagai penggunaan karakter sosial? Oh iya. Oh iya dong. Tentunya dia mempermalukan klien kami. Dan juga kan disitu ada unsur pencemaran. Nah baik klien kami melalui media sosial. Ya untuk kelanjutannya laporan kami telah diterima. Ya untuk selanjutnya biarkan proses hukumnya bekerja gitu. Kejadian itu memang benar bang. Kejadiannya bang. Untuk menginformasikan aja bang lewat media gitu. Ya itu ada celah hukum yang kami lihat dan akhirnya kami laporkan ya berarti ada unsur pidana disitu. Gitu. 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 Gitu.